yang kembali mencalonkan diri di pemilihan legislatif 2019 diwanti-wanti tidak mengabaikan tugas dan kewajibannya. Peringatan ini mengantisipasi potensi wakil rakyat yang melalaikan kewajibannya demi pencitraan memasuki tahun politik 2018 ini. Tahun politik diharapkan tidak mengganggu kinerja anggota legislatif provinsi maupun kabupaten kota. Khususnya bagi wakil rakyat yang kembali mencalonkan diri dalam Pilek tahun depan saat melakukan pencitraan dan sosialisasi kekonstituen. Himbauan ini disampaikan Ketua DPRD Kalsel Baharudin di Banjarmasin selasa kemarin. Hal ini menyikapi banyaknya anggota Dewan yang bakal bertarung di Pilek 2019. Menurutnya meski kembali masuk bursa politik periode selanjutnya tak ada dispensasi untuk fokus dalam proses pemilihan. Burhanudin mengatakan setiap anggota DPRD sudah mengucapkan sumpah yang harus dipatuhi. Hitung-hitung ini ya setahunan lah. Ya bagi teman-teman yang anggota DPRD yang ada ya tentunya tugas pokok kita itu kan di DPRD. Kita dilantik dengan ikatan sumpah di DPRD. Nah sekarang nanti akan bisa diatur lah. Jangan sampai kita fokus di lapangan tetapi di kantor perabaikan. Ia menambahkan dunia legislatif tak mengenal cuti apalagi mempersiapkan diri untuk pemilihan selanjutnya. Meskipun tak ada larangan tapi legislator yang mengabaikan kewajibannya berpotensi mendapatkan sanksi dari badan kehormatan. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!